Hai temenin aku cuci piring lagi Kalian bosan gak sih liat aku cuci piring? Aku tuh paling seneng bikin video cuci piring Karena kalian itu banyak yang komen suka Aku tuh seneng banget kalo kalian suka liat video aku Banyak yang bilang, kak tempatnya sejuk Padem mungkin ini tuh karena air yang ngalir kayaknya ya Seperti biasa disini aku mau sambil cerita Nah kalo ada temen aku yang nikah Aku pasti selalu bilang selamat datang ke dunia nyata Karena kehidupan yang real senyata-nyatanya itu adalah setelah pernikahan kan Dimulai dari kalian yang bakal tau sifat asli dari pasangan kalian Diuji sama ekonomi dan lain sebagainya Aku pernah ngalamin kehabisan beras, gas, minyak, token, dan galon itu dalam satu waktu Dan pada saat itu aku cuma pegang uang 50 ribu Kebayangkan gimana cara ngaturnya Kalian pernah ada yang sama ngalamin kayak aku? Enggak Semoga kalian gak ngalamin ya Dan kalo ditanya sedih gak pernah menjalani semua itu Jawabannya enggak Justru aku merasa bangga sama diri aku sendiri Pernah ngelewatin hal itu dan aku masih kuat gitu Dan aku tuh dulu pernah punya impian Aku tuh bakal nyimpen cincin nikah dan bakal aku warisin ke anak-anak aku Tapi yang namanya rencana tinggal rencanakan setelah menikah itu Justru mahar itu adalah penyelamat pernikahan Makanya buat kalian yang mau nikah Usahakan kalo misalkan bisa dan finansial bagus Gedein deh maharnya Karena itu bakal jadi penyelamat kalian nanti setelah menikah Kalo ekonomi kalian itu gak bagus Dan satu lagi setelah menikah itu Usahakan kalian itu pisah rumah atau ngontrak Jadi tinggal berdua aja sama suami Karena sekarang aku tuh ngerasain manfaatnya Kalo aku lagi ada masalah sama suami Aku tuh gak gampang pulang ke rumah orang tua Karena jujur kalo lagi emosi atau lagi kesel sama suami Itu bawaannya pengen pulang Tapi karena berhubung rumah aku sama orang tua itu agak jauh Jadi aku gak bisa pulang seenaknya Jadi mau gak mau Masalah itu ya dihadapin berdua sama suami Dan justru itu bagus Jadi kalo kita lagi ada masalah sama suami Gak ada campur tangan dari orang luar Jadi menurut aku sebelum menikah itu Yang paling harus disiapin itu adalah Mental dan kesiapan kita Supaya nanti setelah kita menikah Dan menghadapi semua masalah itu Kita bakal tetap kuat Hidup susah setelah menikah Apa karena kita salah pilih pasangan? Kalo aku pribadi kurang setuju ya Sama treatment itu Karena bisa jadi Kesusahan yang kita terima setelah menikah itu Adalah ujian pernikahan Dan aku yakin Semua manusia di dunia ini tuh Gak ada yang namanya selalu di atas Pasti ada masanya juga di bawah Dan jangan pernah beranggapan ya Kalo kita susah setelah menikah itu Karena kita itu salah pilih pasangan ya Bisa jadi kita tuh lagi di uji ekonominya Dan kalo kita berhasil melewati itu Mungkin rejeki kita itu bakal lebih dari itu Dan juga gak ada yang namanya pasangan yang sempurna sih Pasti ada aja kekurangannya juga kan Yang terpenting saling menyayangi Saling menghargai Dan insyaallah nanti rejeki mengikuti juga kan Eh udah beres lagi Makasih ya buat kalian yang udah mengikuti hari ini Thank you for watching See you next video Bye